Sekretaris Daerah Aceh Takwallah memanggil seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh Untuk mempresentasikan progres dari 9 aktivitas utama para Kepala SKPA menjelang akhir bulan kedua tahun ini Kegiatan dengan tema penajaman teknis pantau 9 aktivitas Kepala SKPA Pasca Rapim Sus 14 Februari 2020 itu berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh Rabu 19 Februari 2020 Para Kepala SKPA diminta mempresentasikan progres aktivitas sesuai yang ditargetkan sebelumnya Di antaranya terkait target realisasi keuangan, tanda tangan kontrak bersama, temuan aset BPK, pekerjaan non-tender Pekerjaan non-tender yang dilimpahkan ke BPBJ, dokumen non-tender, RAPBA tahun 2021, sistem informasi manajemen kerja hingga berbagai persoalan yang dihadapi setiap SKPA Dalam arahannya, Tok Allah menegaskan tingkat keberhasilan pemerintah dalam memajukan Aceh sangat ditentukan oleh kinerja masing-masing SKPA Untuk itu Tok Allah meminta para pejabat SKPA bekerja serius, membenahi berbagai persoalan serta terus berpikir melahirkan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!